Ceksa penuntut umum KPK membeberkan aliran uang hasil peras ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo sebesar 44,5 miliar rupiah. Terungkap, uang haram miliaran rupiah itu digunakan SYL untuk keperluan pribadi keluarga hingga masuk partai Nasdem. Syahrul memakai uang itu untuk kebutuhan sang istri sebesar 938 juta rupiah dan keperluan keluarga sebesar 992 juta rupiah. Selanjutnya uang itu digunakan untuk keperluan pribadi SYL sebesar 3,33 miliar rupiah, untuk kado undangan sebesar 381 juta rupiah, hingga ada aliran ke partai Nasdem sebesar 40 juta rupiah. Keperluan pribadi total sebesar 3,331,134,246 rupiah, kado undangan total 381,612,500 rupiah, partai Nasdem total 40,123,500 rupiah, lain-lain. Total sebesar 974,874,817,493 rupiah. SYL juga memakai uang tersebut untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lainnya sebesar 16,68 miliar rupiah. Kemudian ada catatan untuk charter pesawat sebesar 3 miliar rupiah dan untuk bantuan bencana alam atau sembako sebesar 3,52 miliar rupiah. SYL bahkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan keluar negeri, umroh ke tanah suci hingga keperluan berkorban. Haliran dana Syahrul Yassin Limpo itu diungkap jaksa penuntut umum dalam sidang perdananya di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024. Jaksa menyebut, uang puluhan miliar tersebut didapat Syahrul dari hasil memeras para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian hingga hasil potongan 20 persen anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan di Kementan sejak 2020 hingga 2023. Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B, Cungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Cungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Cungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kini SYL juga tengah dijerat dengan TPPU yang saat ini masih bergulir di tahap penyidikan. Terima kasih telah menonton!